Yo, what's up guys, welcome back to Basinotek YouTube channel Sama gue Malvin, dan gak berasa bulan Mei tahun 2022 ini udah mau selesai Udah mau lanjut ke bulan ke-6 di tahun 2022 Udah setengah tahun guys, hampir kita jalanin Gimana kabar kalian semua, semoga pada sehat semua Udah pada aktif lagi ya, beraktifitas ya Dan sama kayak Basinotek kita Akhirnya setelah 2 tahun ini Kemarin kita bisa outing ya bareng-bareng bersama tim Karena kan 2 tahun terakhir Covid kita gak bisa keluar kemana-mana Akhirnya setelah kondisi udah gak meredah Kita udah bisa buka masker ya Di kondisi outdoor kita pergi camping kemarin Makanya tema Gadget of the Month episode hari ini adalah Outdoor Gadgets Yes, gadget-gadget yang kita pake kemarin selama kita outing Sebenernya gak kita pake kemarin sih Karena kemarin ya ada ceritanya, nanti gue share ke kalian Yes, ada 5 gadget yang gue akan share Jadi langsung aja tanpa basa-basa lagi kita mulai videonya Let's go Gimana burger-nya? The best The best Dari Chef McD Roy gimana Roy? Kondisi oke? Aman ya Kondusif Oke jadi kemarin itu kita outingnya Tim Besinotec itu ke Rancaupas Rancaupas itu di daerah Ciwide ya Di daerah Bandung agak turunan sedikit Sekitar 3,5 jam Hampir 4 jam dari Jakarta Dan kita sendiri kemarin nyobain pengen camping guys Karena gue sendiri emang belum pernah Hampir pernah nyoba tapi gak jadi Gagal Dan akhirnya salah satu tim Besinotec Haris yang di belakang kamera juga Sering camping Jadi gue pengen nyobain Dan emang waktu kita kesana tuh Tempatnya oke banget Campingnya enak Terus suhunya dingin Dan ya udah bagus lah Ada juga beberapa tempat glamping Ini kita suhunya di Berapa nih sekarang? Nah ini kemungkinan besar Nanti bakalan hujan lagi Betanya Yang kita pake ini karavan Jadi ada mobil Parkir mobilnya gitu Sama tuh yang di ujung-ujung juga Kita pake mobil Sebelahnya baru pake Campingnya Nah ini diseberangnya Ada igloo Atau orang bilangnya suka Glamping Glammer camping Tapi sayangnya nih Pas kita kesana Cuacanya tidak mendukung Dan medannya tuh jadi berat banget Kenapa berat? Karena Cuacanya waktu tuh hujan Jadi semua tanah yang ada buat kita camping Itu jadi lumpur literali gitu Jadi kemarin hujan Jadi ini semua nih Aduh tuh Lumpur Dan ya kaki semua Gak ada yang bersih Kita sampe mesti duduk di parkiran Tapi ya beruntung Kita dapet paling ujung Jadi kita ya hampir Kesusahan lah Semuanya Kayak mobil kita juga Sampe nyemplung ke dalam lumpur Gak bisa keluar Harus kita tinggalin semalaman Keesokan harinya Baru bisa ditarik sama bus Jadi Lumayan Hektik Untungnya di hari yang kedua Baru bisa mulai sedikit beraktifitas Walaupun Hujan lagi Dan akhirnya kita pindah Dari camping kita Sewa Airbnb Kayak gitu Tapi ya pengalaman yang tidak terlupakan Bagi tim Base Indotech Seru banget Ya kalau temen-temen Highly recommend sih Buat cobain ke Ranca Upas Buat cobain camping-camping tersebut Dan Gue langsung aja mulai Ada 5 gadget yang gue akan share Kita mulai aja dari yang pertama Yaitu Oke ini dia Yang pertama adalah Yes Internet kan jadi kebutuhan pokok ya Sekarang ya Semua orang butuh internet Jadi Kita itu Yang paling utama kita siapin adalah Router internet Ini sebenarnya gue juga udah punya Lumayan lama ya Udah mungkin tahun lalu Setahun Jadi ini adalah Advanced CPE Start Sebuah router portable Yang unlock ke semua operator Jadi kita Kemarin bawa Jaga-jaga aja Mana tau kita mesti upload-upload Sesuatu gitu ya Dan ini Itu kita pakein SIM Apa ya Live on kalau gak salah ya Kalau gak salah Atau smartphone gitu ya Itulah pokoknya Nah ini router Dia itu bisa Sampai 32 user Dan speed maksimumnya Sampai 300 Mbps Dan ini juga di belakang Portnya lengkap Ada USB Ada LAN Ada adapter juga Dan ada baterainya nih Jadi kalian bisa pake baterai Dan ini pertahannya Itu tergantung pemakaian Gue pernah pake sampe seharian 8 jam itu juga masih bisa Dulu ini jadi router backup Buat internetnya di kantor Sampai sindotek kalau emang kadang Internet utamanya mati Dan ini juga di depan Kalau bisa liat ya Ada icon-icon lengkapnya Ada sinyal barnya juga Ini kita posisinya emang agak dalem Di luko Jadi sinyalnya rada-rada ngepas Tapi kalau di luar sih so far oke Dan gue sendiri ini Antenanya udah hilang Tapi walaupun antenanya hilang Tetep stabil-stabil aja Kok menurut gue Mungkin antenanya lebih kepake Kalau kalian yang tinggal Di gede gudung yang tinggi gitu kali ya Kemarinya kita sempet pake Ini dan ya lumayan gue ngebantu Tapi memang karena kita akhirnya gak jadi upload apa-apa Ujung-ujungnya tetep pake internet masing-masing Kuota masing-masing sendiri So yes itu tadi Untuk Advan CPE Start Dia ini sekarang dijual dalam beberapa versi Ada yang versi lock untuk orbit Kalau misalkan orbit itu lebih murah Harganya di bawah 500 ribu Kalau yang beli stand alone Yang udah unlock semua operator itu Sekitar 650 ribuan Jadi nanti cek aja linknya seperti biasa Udah ada di kolom deskripsi di bawah Oke itu tadi gadget of teman kita Yang pertama kebutuhan pokok kita Internet Oke gadget of teman yang kedua adalah Ini dia dari Anchor Yaitu Anchor Power Solar Wow power solar apa itu Jadi sesuai namanya Yes ini adalah sebuah solar panel gitu guys Solar panel buat dipake untuk ngecas Jadi ada kayak ini Kalau kalian lihat dari samping Ada 3 buah port USB yang bisa dipake Untuk ngecas device kalian Up to 24 watt totalnya ya Tapi per port ini cuma bisa 12 watt Jadi standar charging ya bisa dibilang fast charging loh Tapi bukan yang kenceng-kenceng banget Dan ini juga kita sempet tes disana sedikit Tetapi memang pas kita tes itu posisinya kan Kayak gue bilang hujan Padahal ini udah musim kemarau ya Masih hujan masih geringih Jadi langitnya rada-rada mendung Itu kita cuma dapet sekitar 2-3 watt Buat ngecas HP Jadi rada-rada bingung Dan setelah kita cek Ternyata memang dia itu membutuhkan Energi matahari yang cukup lama dan konsisten Biar bisa menyalurkan energi ke Si port USB nya ini guys Dan ya nanti mungkin kita akan tes lebih lanjut lagi Karena ya sekarang kita udah di dalam ruangan ya Jadi kurang efektif Tapi kalau kalian di outdoor Emang sering camping dan kondisi tempat kalian panas Mungkin kalau di luar negeri itu biasanya Emang mataharinya lebih kencang ya UV nya juga lebih tinggi Ini bakal lebih kepake Dan ini sendiri deh Di atasnya ada tempat buat taruh-taruh kabel Jadi kalau kalian bawa kabel-kabel charging Tinggal ditaruh aja disini Kabelnya juga Ini kabel kita sih Jadi kita gak dikasih kabel sebenernya Ya ini bisa dibediriin Jadi bisa dibediriin Ada stand nya gitu Dan kalian bisa ditaruh HP nya di belakang sih Solar panel nya ya Mungkin kalau kalian di posisi tempat camping kan Kadang-kadang gak ada colokan ya Tapi kemarin yang pas kita sewa Kita tuh sewa nama space nya camper van Jadi tempat bisa parkir mobil Ternyata disana Ada colokan listrik plus ada tempat buat cuci-cuci Karena kita memang plan mau ada bakar-bakar Kayak gitu kan makan barbecue Jadi kita pikir tempat cuci itu adalah salah satu yang paling penting Dan ternyata ada colokannya juga So ya ini akhirnya cuma jadi eksperimen kita aja Tapi ya lumayan kepake sih Kalau memang posisinya kalian di posisi outdoor Camping yang gak ada colokan sama sekali Karena kalau kata Haris bilang Biasanya dia itu tempatnya gak ada tempat apa-apa Cuma buat bangun tendanya doang Ya ini bisa jadi bermanfaat Oke itu tadi untuk Anchor Power Solar Produk ini dijual sama Anchor di Indonesia resmi Di harga 1,5 juta rupiah Nanti cek aja linknya Seperti bisa di bawah Oke itu tadi kita lanjut ke gadget of the money yang berikutnya Oke lanjut gadget of the money yang ketiga adalah Ini dia sebuah lampu emergency Tapi gak cuma lampu doang guys Ini tuh punya speaker Dan ada center Dan ada berbagai fitur lainnya Ini dari brand bernama Sunray Kodenya adalah V600 Nah ini sebenernya gue udah punya cukup lama Mungkin udah 2 tahun ya Dari zaman covid pertama mulai Waktu itu pikirnya pengen jalan-jalan Outing gitu ya Tapi ternyata gak bisa Akhirnya gak kepake nih Setelah sekian tahun Baru kepake kemarin Karena kemarin posisinya Disana di tempat camping yang dirancang upas Itu memang penerangannya cukup mini Cuma ada lampu jalan sedikit Sisanya itu ya kalian mesti bawa lampu sendiri Makanya pas kemarin kita bawa ini Bener-bener ngebantu banget Ditambah dia itu juga bisa kayak Dicantolin gitu Jadi kalau kalian mau nyantolin ini dimana aja Bisa Dia juga bisa ditempel Oh ya by the way gue belum nunjukin lampunya ya Ini lampunya ada tombolnya aja disini Tinggal tekan sekali Lampu kecil bisa terang Bisa terang banget Dan bisa buat lampu merah Plus lampu SOS juga bisa Dan terakhir ada lampu centernya Wuhu Silau ya Nah satu lagi yang keren adalah Dia ada speaker nih Jadi kalau kita tahan tombol on off nya Ada bunyi bluetooth nya Jadi kalian tinggal connectin aja Ya suaranya standar lah ya Gak yang gimana-gimana banget Tapi ya sebuah fitur yang Lumayan banget Ada di sebuah Ya ini kan alat tools Survival ya Kalian bisa tetap Enjoy lagu gitu Sambil mungkin Ini bisa ditempelin juga Karena ada magnet di atas Cup mobil Kalau kalian lagi benerin mesin mobil Dan Ya lucu sih Ada ini cutter baterai di bagian belakang Terus dia ini juga ngecasnya pake Port USB Type-C Jadi ini nih bisa Dicas sampai 154 jam Katanya penggunaannya Di mode redup ya Dan baterainya sekitar 2500 mAh katanya Jadi cukup oke Dan juga udah IPX5 Jadi aman dari percikan air Oke untuk Sunray V600 ini guys Dijual di harga 800 ribuan sekarang Gue lupa kemarin belinya berapa Tapi kalau kalian pengen cek Masih ada juga yang jual Walaupun produknya emang udah cukup lama Jadi ya hopefully Sunray Bisa jual lagi ya Produk-produk Antik-antik unik Kayak begini lagi Sip lanjut ke Gadget of the Man yang berikutnya Oke Gadget of the Man berikutnya adalah Ini dia Ini adalah namanya Power Station Dari Orico Jadi ceritanya kemarin Kita itu pengen Beli satu Yang kayak gini Karena ini menurut gue Cukup menarik Karena dia bentuknya kecil Tapi bisa Punya colokan yang bisa Kepakai up to 150 Watt Jadi cukup gede Dan dia sendiri Itu ada beberapa ukuran Dulu kan kita juga pernah Punya satu Nah ini yang dari Anchor Namanya Anchor Powerhouse Tapi segede ini Cuma bisa 150 Watt Jadi cukup Cumbersome Memang kalau dipakai Paling cuma bisa kepakai Buat ngecas laptop Sama hidupin kulkas Mungkin 50 Watt ya Kalau TV gitu-gitu Mungkin gak bisa Dan kemarin Pas gue ngecek Ini ada yang bentuknya Lebih portable nih Lebih kecil dan Punya fitur yang bisa dibilang Sama Mungkin dari segi baterai aja Lebih kecil dibandingkan yang tadi ya Nah ini yang 150 Watt Yang ini juga sama 150 Watt Tapi yang gede ini nih guys Dia 500 Watt Jadi bisa dipakai buat Macem-macem nih Makanya colokannya ada 2 ya Nah disini juga Yang menarik adalah baterainya Yang kecil ini Baterainya 142 Watt Atau sekitar 39.000 MAH Jadi kalau di ekvivalenin lah Sedangkan yang gede Ini adalah baterainya 561 Watt Watt Atau 156.000 MAH Jadi gede banget ya Nah selain buat colokan ini Dia juga ada USB-USB nya Ada USB power delivery juga Sampai 60 Watt Sama disini juga ada USB-A Ada USB Type-C Dan Yang kecil ini juga ada Center Jadi kalau kalian mau pake Center Tinggal ditekan aja Kayak gue bilang ya Lampu itu sangat-sangat penting Kemarin pas disana Kita membutuhkan banyak cahaya Yang gede ini juga ada Center Di belakangnya Yang ini kemarin kepake banget Dan Ya ini kepake Kalau kalian yang Misalnya nginep-nginep Dalam jangka panjang Campingnya ya Dan di tempat yang mungkin Gak ada colokan listriknya Kemarin kita ada colokan listrik Cuma emang agak Ribet akhirnya Jadi kita cuma pake Lampunya aja Dari sini Karena kita kurang lampunya Cuma bawa Si Sunray itu aja Nah untuk power station ini Ya kalian bisa pake Sesuai kebutuhan Colokannya ini Bisa dicabangin lagi Tapi selama dia gak nyampe 500 watt Aman Bisa itu Kalau gak dia bakal mati Tapi nanti kita pengen Test lebih lanjut lagi sih Semoga bisa camping Yang lebih Sukses next time Dan untuk harganya ini Sekarang ya Langsung aja Dari yang kecil Ini yang 150 watt Ini dijual di harga 2,5 jutaan Sedangkan sampai yang gede Itu ada juga beberapa Varian lainnya Dari range nya 5 jutaan 6 jutaan Yang paling gede yang ini Ini di harga 8 jutaan Jadi dari segi teknologi Sebenernya ini perkembangannya Cukup jauh sih ya Dari yang sebelumnya Itu anchor powerhouse Mungkin 2,3 tahun lalu Bentuk segitu bisa Cuma 150 watt Sekarang dengan bentuk yang kurang lebih sama Udah bisa 500 watt Jadi kalau kalian mau colokin TV Main PS Kita sambil ngedit Pakai laptop Itu juga kuat Sampai ngedit Nah ngomong-ngomong ngedit Gadget berikutnya juga bakal menarik Jadi itu tadi Untuk gadget of the moment yang keempat Karena kita lanjut ke Gadget of the moment yang terakhir Oke Gadget of the moment kita yang terakhir Ya seperti yang gue bilang Tadi kita juga kepikiran Bakalan ngedit Ngedit ya disana Jadi kita Nyari monitor portable Dan kita sempat ngeliat juga Beberapa monitor portable Dari Asus Yang paling banyak di review Dan temen-temen Reviewer tech juga pada pake Gue sempat nanya juga Ke mereka ke Asus Untuk Gue pengen nyobain dong Yang monitor portable itu Pengen ngecek aja Kira-kira enak gak sih Kalau dipake portable gitu Dan mereka Malah Nawarin gue yang satu ini Ini adalah monitor dari ROG ya Kalau kalian lihat logonya ya Tuh ada lampunya juga nih Bisa hidup guys Ini adalah ROG monitor Kodenya XG16AHP Monitor 15,6 inci Resolusi Full HD Dengan panel IPS Dan refresh ratenya 144Hz Wow Dan ini juga udah compatible Sama Nvidia G-Sync Nah secara tingkat keterangan Ini 400 nits Jadi kalau dipake di indoor Sebenernya masih agak oke Mungkin di dalam kema gitu ya Kalau kalian mau ngedit-ngedit Tapi kalau di outdoor Mungkin agak ngepas kali ya 300-400 nits ini ya Nah kerennya dari monitor ini adalah Dia tuh ada si kickstand Jadi kickstandnya ini sekarang Gara-gara gue pakein tripod Jadi gak bisa dibuka Tapi kalau kalian lihat dari samping Ini bisa dibuka nih guys Tuh Jadi bisa dibuka Kayak si tabletnya ini Si ROG Flow ini Dan dia juga dapet si kickstand tripod Yang ini guys Jadi tripodnya ini include Di dalam paketnya Cocok banget Jadi kalian bisa juga Dinaik turunin Ini desain yang menurut gue Super genius sih Dari ROG Gila sih Mereka ya bener-bener Dan Ya dari segi fitur Dia punya baterai 7800 mAh Bisa dipake selama 3 jam Dan bisa juga quick charge 2 jam pemakaian Untuk 1 jam aja Jadi 1 jam charge Bisa 2 jam dipake Dan ini juga kabelnya bisa Pake USB Type-C ke Type-C Tapi memang dia gak nge-charge Kayaknya dia tuh nge-charge Pake yang satu lagi Yang di bawahnya Malah si laptopnya yang nge-charge Kalau kita colokin kesini Makanya gue agak bingung Mungkin masih diulik-ulik lagi Tapi kalau kalian pengen tau lebih lanjut Di comment aja di bawah Terakhirnya juga ada port Micro HDMI Dan juga 3,5mm headphone jack Jadi kalau mungkin sambil nge-edit Nge-edit video Atau sambil gaming Kalian bisa langsung colokin Headphone kalian Kedalam si monitor ini Buat output suara So ya lengkap banget sih fiturnya Dan memang ada speaker lagi terakhir nih Kalau kalian gak mau pake headphone ini Speakernya juga asik Buat dipake nonton Buat jarak deket ini juga udah enak banget Tombol-tombolnya juga semua ada di atas ini Untuk power, volume, dan Ya OSD nya ada di atas ini Terakhir buat matiin ada di paling atas kiri Sudah begitu guys Nah sekarang yang mengerikan adalah harganya Gak ngeri sih Mungkin karena emang fitur ini pertama kali ya di kelasnya ya Ada monitor portable 144Hz buat gaming Yang secara harga dijual di harga 8,8 juta rupiah Ya memang tergolong tinggi Tapi kalau kalian yang mungkin gamers anywhere ya Pengen nyobain gaming dimana aja Ya inilah monitor yang paling oke Gak ada saingan nih di kelasnya So ya itu tadi untuk Gadget of the Month kita Yang terakhir yang paling absurd nih ROG Portable Gaming Monitor Oke that's it itu tadi untuk Gadget of the Month Dan edisi bulan Mei 2022 Outdoor Gadget Edition Semoga videonya bermanfaat Dan let me know kira-kira teman-teman Pengen kita bahas lebih lengkap lagi kah gadget-gadget yang ada disini Atau kalau kalian ada ide-ide menarik Seputar konten gadget-gadget yang kalian pengen tahu Langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah Dan kalau kalian suka videonya Boleh banget membantu kita dengan klik tombol like Tombol jempolnya Karena itu akan sangat membantu video ini Biar makin banyak yang nonton Dan jangan lupa juga subscribe ke Bersirata Youtube Channel Hidupin loncengnya Biar kalian gak ketinggalan konten tech-tech and gadget Yang ada di Indonesia Nanti gue ngalamin Stay safe, stay healthy Yes gue rasa Hopefully udah sehat semua Kita lanjut ke bulan Juni 2022 Semangat terus semuanya Dan ciao Ini bisa buat Sambil kita camping Sambil kita olahraga kemarinnya Tapi sayangnya hujan Hujan